Halo guys, balik lagi dengan gue Bang Pepiu di segmen barang-barang yang sudah terbeli tapi gue udah di kontenin karena apa? karena gue gak mau ruwi kali ini kita kedatangan lagi barang istimewa barang istimewa yang tentunya kudu banget di kontenin karena apa? karena Bang Pepiu sendiri gak pernah lihat ini di Youtube bahkan di search juga susah ya mungkin ini barang apakah baru? apakah udah tahun-tahun sebelumnya juga gak tahu yang penting sekarang sudah ada di tempat saya dan ini dia ini sebuah powerbank powerbank yang didedikasikan untuk bocil untuk anak-anak dimana anak-anak dengan aktivitasnya pasti dengan gurusuk-gurusuk-gurusuk basah balik yang pasti ini keren ya kenapa Bang Pepiu sangat yakin ini cocok untuk para bocil? yang pertama ini rubber jadi satu-satunya dari anchor anchor atau apa ini yang jawabnya? yang berbahan rubber, karet dan wah baru bentara juga udah agak kotor ini durability-nya sangat mantap ya sangat enteng ukurannya 10.000 mAh bisa dilihat apa enggak? ya ukurannya juga 10.000 mAh terus yang jelas ini tahan jatuh walaupun gue sendiri gak berani ya karena harganya lumayan tapi tenang aja saya ini kebetulan dapet lagi flash sale harganya berapa harganya bisa cek di kolom deskripsi ya jatuh ini kadang kalau mau jadi dua orang susah ya heran itu orang-orang yang bisa depannya baik belakangnya jahat oke lanjut terus disini ada tiga buah yang pertama ada output dari USB kalau dari ketenangannya sendiri ini bisa menghasilin daya 2,4 ya antara 2,4 ampere atau 3 ampere ini output ya dengan bahasanya mereka ya itu juga kadang kadang suka tidak paham sendiri gitu oke yang selanjutnya ada input dari USB biasa micro USB micro USB ini untuk ngecas ya bisa 3 ampere ya berarti butuh waktu 2 atau 3 jam lah ya sampai penuh dan yang terakhir ada colokan kekinian kita type C type C ini tetap jadi prima donna karena seluruh barang-barang yang bang pelok sendiri sudah type C jadi kalau tidak type C tidak friend oke selain dari rubber agak terkejutnya pas lagi di unboxing sih emang wangi banget wanginya tuh kayak ini boleh sebut merek gak sih ya kayak minuman blender tuh yang sama warnanya itu rasa bubble gum aduh enak banget ini kayak permen gitu wanginya tuh anak-anak pasti suka bocil-bocil pasti pengen pasti demen apalagi kalau lo lihat di iklannya itu memang ini dikhususkan untuk para bocil ya kenapa saya beli ya karena emang menarik aja selesai ya terus selanjutnya apa ini ada indikatornya ya indikatornya bisa dipencet-pencet jadi kita kalau lagi bosan bisa pencet-pencet dan kalau penuh ada warna-warnanya seperti ini mudah-mudahan terlihat ya terus juga teksturnya sudah pasti rubber ini lebih enak ya buat dipegang ya seperti sabun di belakangnya juga ada total-totalnya terus pas tadi dicoba sebenarnya pengen coba pakai handphone yang berbeda dan kebut seperti tidak ada ya sudah sayang sekali ini belum bisa fast charging ya walaupun 2,4 saya pikir bisa fast charging ternyata tidak bisa untuk handphone saya ya yang lagi ngerekam ini ini handphone Mi 9 tahun ya udah 5 tahun yang lalu lah tapi tetap worth it buat video-video seperti itu tapi walaupun seperti itu keamanannya juga sudah lengkap karena tapi disini tulisannya fast charging sih tapi dapat di tempat gue kalau nggak fast charging disini tulisannya fast charging via leading technology coba kita cek lagi buku manual ya oke sebenarnya agak males sih ngingin buku-buku manual atau mungkin fast chargingnya itu baru bisa kalau antara situ sih karena biasanya seperti itu tuh oh ini dari keterangannya ya jadi sini kalau T1 itu berarti 0 sampai 25% kalau 2 seperti ini itu ada 25 sampai 50% kalau misalkan 3 ada kedip-kedipnya itu sekitar 50 sampai 75% dan yang terakhir kalau full semua itu ada 4 lampunya lah terus kita baca lagi bahasanya saya jujur gak ngerti ini apa kayaknya sih bahasa Jerman kayaknya Dürkce apa ini si ditiz beti gak tahu ini bahasa apa jadi emang bang pelang sendiri beli kenapa cuma ngepas begini dan gak ada yang ikut nebeng kayak kaneng yang manusia tuh ngeselin ganteng ganteng nebeng 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 sebetulnya pengen ngebagiin sekalian tapi perkara nya bang pelok itu bahasa inggris aja sudah sulit sekarang suruh memahamin bahasa Jerman ya mungkin cukup segitu aja teks juga yang udah nonton dari awal sampai air teks yang udah like komen dan subscribe saya bompe piu kami tundur diri chau bye 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 bye